Guru-guru sekolah menengah pertama negeri 22 kota Tangerang tengah sibuk menyiapkan buku pelajaran yang akan digunakan sebagai bahan materi pembelajaran kepada siswa. Namun, kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan di dalam kelas, melainkan dengan mendatangi langsung ke setiap rumah siswa yang tidak mampu, yang terkendala gawai karena sistem pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau daring. Salah seorang siswa tidak mampu, Nurisma mengaku sempat kesulitan mendapat materi pembelajaran karena tidak punya smartphone, sehingga harus meminjam tetangga untuk belajar. Belajarnya minjam-minjam HP teman gitu, jadi kayak kalau belajar di HP teman kan ini bukan, kayak bukan, apa namanya, kayak bukan punya HP sendiri. Jadi anak-anak punya HP sendiri daripada minjam ketan. Ini dipilih nama Pak Durah. Senang sih, bisa, apa namanya, bisa belajar dengan HP sendiri. Ini paketannya paket di BINAM Pak Durah. Ini ada, dibantu buku, paket, selalu buku LKS. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaludin memastikan seluruh siswa akan mendapatkan pembelajaran secara daring maupun luring. Selain itu, setiap siswa mendapatkan buku paket pelajaran dan buku LKS secara gratis. Mampu yang terdata di Tangerang Cerdas, yang kedua ya dari data BDT, dan nanti juga kalau misalnya katakan ada HP berupa dari pusat, dan itu kita akan bantu semuanya. Dan angkanya kurang lebih 8 ribuan. Anak-anak yang tidak mampu, anak yang tidak memiliki HP, itu ada yang namanya luring, di luar jaringan internet. Jadi artinya anak-anak yang tidak punya HP, sekolah sudah menyiapkan ada buku paket, ada buku LKS, dan ada modul. Dan itu gratis semuanya. Jadi ketika anak tidak memiliki HP, jadi belajar tetap di rumah masing-masing, tapi nanti kita sudah menyiapkan binwil-binwil. Jadi kepala sekolah, lalu wali kelas, guru ketika telah didata anak-anak yang tidak punya HP itu, nanti mendatangi sekolahnya dan diberikan tugas. Tugas melalui buku paket, bulu LKS, dan lain sebagainya.